5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang di channel Youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1 Kita belajar di tema 4, Keluargaku Subtema 3, Keluarga Besarku, Pembelajaran yang kedua Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Perhatikan gambar berikut ini Siti dan teman-temannya sedang bermain apa adik-adik? Ya, mereka sedang bermain lompat tali Hari Minggu Udin berkunjung ke rumah kakeknya Udin berkumpul dengan keluarga besarnya Udin bermain lompat tali bersama adik sepupu Apakah kamu bisa bermain lompat tali adik-adik? Nah, kalian tentunya akan belajar cara bermain lompat tali Ayo kita mencoba bermain lompat tali Siapkan tali karetnya ya Nah, adik-adik bisa membuat talinya dari gelang karet Kalau kalian punya alat skipping, kalian bisa menggunakan alat skipping kalian Nah, bagaimana sih cara bermain lompat tali ini? Nah, cara bermain yang paling sederhana itu adalah Pilih dua teman yang bertugas memegang karet Lalu, berlarilah kemudian lompat di atas tali tersebut Usahakan kalian tidak menyentuh talinya adik-adik Nah, di sini jika kaki tersangkut karet Akan berganti jaga memegang karetnya Jadi, ini permainan sederhana menggunakan tali lompat Itu ya, untuk lompat tali tersebut Jadi, hanya kita diminta untuk melompat Saat teman kita merentangkan talinya Nah, kalau kalian tersangkut Maka, kalian berganti dengan teman untuk memegang karetnya adik-adik Kalian juga bisa menggunakannya untuk skipping atau lompat talinya ya Bisa dengan teman, bisa kalian melompat sendiri juga bisa adik-adik Coba adik-adik kalian belajar lompat tali ini Karena lompat tali ini akan melatih kekuatan otot kaki kita Jadi, kalau kalian sering melakukan skipping Jadi, otot kaki kalian juga akan kuat Kalian juga akan melatih keseimbangan di sini Kecermatan saat bermain lompat tali Kalian praktekkan ya adik-adik di rumah kalian masing-masing Inilah silsilah keluarga besar Udin Nah, pada pembelajaran sebelumnya Kita sudah belajar tentang silsilah keluarga besar Nah, ini adalah silsilah keluarga besarnya Udin Dari ibu Udin yang bernama Fatima Jadi, ini keluarga besarnya ibu Fatima yang berwarna hijau ini Dan yang berwarna merah adalah keluarga besar dari ayah Udin Yaitu Pak Rahmat Jadi, ibu Udin itu memiliki orang tua Yaitu kakek Jamal dan nenek Nani Lalu punya saudara laki-laki namanya Pak Ismail Dan saudara perempuan bernama Bu Aisyah Nah, di sini keluarga Pak Rahmat itu Pak Rahmat sendiri memiliki ayah yaitu Pak Kosasi Dan ibunya adalah Imas, Bu Imas Lalu ayah Udin memiliki adik atau saudara perempuan Yang bernama Ibu Nina yang menikah dengan Pak Ranto Nah, di sini ibu Udin, Bu Fatima dan ayah Udin menikah Memiliki anak yaitu kakak Udin bernama Mutiara Dan Udin sendiri Sedangkan bibi, bibi Nina itu memiliki anak yaitu Dita Jadi, Dita ini adalah sepupunya Udin Sekarang tugas adik-adik semuanya adalah Membuat silsilah keluargamu sendiri Ya, buatlah silsilah keluarga besarmu sendiri Coba tanyakan kepada orang tua kalian Minta bantuan kepada orang tua kalian Untuk membuat silsilah keluarga Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema 4, subtema 3 Pembelajaran yang kedua Semoga video pembelajaran ini Bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya